Dalam rapat terbatas dengan sejumlah menteri pagi tadi di Istana Negara, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan rencana untuk menghadapi mudik pada tahun ini. Pemerintah akan mengganti hari libur lebaran dan menggratiskan tempat-tempat wisata di daerah. Untuk mudik, ini dalam rangka menenangkan masyarakat, mungkin alternatif mengganti hari libur nasional di lain hari. Kemudian yang kedua, memberikan fasilitas arus mudik bagi masyarakat pada hari pengganti tersebut. Kemudian juga bisa di kemudian hari juga menggratiskan tempat-tempat wisata yang dimiliki oleh daerah.